Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya, Cukorda Udiana Nindya Pemayun, setiap dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar dalam studi penelitian lapangan berjudul Tutur Situs Pahatan Sang Garuda di Candi Prambanan. Dalam topik ini saya akan membahas tentang Sang Garuda di Candi Prambanan dalam sebuah pahatan yang berupa Situs Patung Garuda. Garuda dalam bentukan yang ada di hadapan kita ini, posisinya adalah masuk di dalam Candi Induk di sebelah kiri pada pojokan tembok Candi Prambanan. Nah, dari sisi bentuk itu adalah penggambarannya sangat posisi terjepit. Tapi di sini kita akan melihat sebuah visualisasi bentuk Garuda dari mana kita memahaminya. Bentuk Garuda adalah sebuah gambaran dari leluhur kita ketika memahat itu adalah berbadan manusia berbentuk paruh seperti burung dan di bagian bawah cakar kakinya adalah seperti burung Garuda atau elang. Nah, saya di sini sesuai dengan bidang ilmu saya, bidang ilmu seni patung, saya akan mencoba membahas tentang pertama, ide dasar dari leluhur kita ketika menggambarkan Sang Garuda ini. kemungkinan diambil dari cerita Adi Parwa itu adalah Sang Garuda sebagai anak dari Dewi Winata. Banyak para seniman-seniman pada zaman dahulu atau para pemahat patung zaman dahulu terinspirasi dari kisah Sang Garuda ini. Sehingga muncullah beberapa visual-visual yang mereka gambarkan dan tuangkan dalam sebuah pahatan pada batu padas. Dari bentuk itu terlihat gambaran mukanya itu adalah seperti laksasa berparuh burung dengan rambut terurai dan ada ikat kepala, sayapnya dibuat lukus, lukus mengikuti bidang, dan kakinya seperti kaki burung Raja Wali bersisik naga. Kemudian ada sebuah badong namanya di sela-sela di bagian bawah perut. Itu terlihat ukiran-ukirannya sangat sederhana, kemudian gelang tangannya, dan posisi geraknya juga digambarkan seperti apa adanya yang disesuaikan dengan bahan. Namun dari sisi penciptaan atau study cipta seni, bahwasannya Garuda yang diciptakan ini tentunya dengan menggunakan alat-alat pahat. Nah pahatnya, bentuknya bagaimana, kemudian bagaimana metode membuatnya, tentu terlihat dari kesederhanaan alat yang digunakan, sehingga menghasilkan bentuk-bentuk seperti yang ada di hadapan kita. Namun visual yang digambarkan itu adalah visual Garuda Sang Pembebas. Nah Garuda ini digambarkan dengan perbandingan 3 kali kepala. Jadi kepala digambarkan sampai hiasan rambut dengan ikat kepalanya, kemudian perbandingan dari kepala ke badan hingga ke kaki, itu adalah di perbandingan 3 kali kepala. Dari sisi ikonografis, Pahatan ini sangatlah unik untuk kita bahas, kita menelusuri tentang jejak-jejak Sang Garuda yang berada di sebuah candi. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang yang ada di Candi Prambanan. Garuda divisualkan sebagai mahluk mitologi, yaitu manusia berkepala burung, memiliki sayap, dan berkaki seperti lang. Nah penggambaran 2, mahluk mitologi 2, bentukan penggabungan dari manusia dengan burung, itu adalah sebuah mitologi yang membekas di suatu cipta seni, bahwasannya dengan menggabungkan 2 visualisasi mahluk, itu memiliki sebuah kekuatan dan daya cipta, sehingga bisa memberikan sebuah inspirasi ketika kita melihat atau mengedukasi bentuk Sang Garuda yang terpahat di Candi Prambanan ini sebagai suatu penelitian lapangan. Garuda di bangsa kita itu dikenal sangat beragam sekali, ya penggambarannya. Nah di Candi Prambanan ini, penggambaran Sang Garuda sangatlah sederhana, ya bahwasannya di sebuah Candi Prambanan itu ada Candi Wisnu, di dalamnya ada sebuah visualisasi yang diakini itu adalah Sang Garuda, hal tersebut tersimpan di musium, ya di dalam musium. Tapi dari sekian Candi, dari sekian relief Candi, ada sebuah bentukan Garuda yang kira-kira menjadi sebuah gambaran atau tutur ketutur ketika kita menceritakan Sang Garuda ini terhadap generasi yang akan datang. Tujuan dari konten ini adalah memberikan sebuah analisis bentuk berdasarkan sudut pandang seni rupa dari teori-teori yang dimiliki oleh lelupur kita. Salah satunya pertama, itu adalah teori memunculkan ide dasar dalam penciptaan, itu sumbernya pasti cerita atau sebuah kisah yang dituangkan dalam Adi Parwa yang penuh dengan filosofis dan budi pekerti dalam gambaran hidup sebagai manusia di Nusantara. Yang kedua, itu adalah pemilihan bahan. Ya, pemilihan bahan itu diambil dari dalam bumi, diangkat ke atas, ya, dengan kekerasan material ini bagaimana leluhur kita bekerja atau menggarap sebuah bentukan sampai keluarnya bentuk seperti yang tergambar dalam candi atau yang tergambar dalam pahatan situs yang bergambar sang garda. Ya, selain edukasi, video ini juga memberikan sebuah gambaran yang real sesuai dengan fakta apa adanya bahwasannya burung itu memiliki sebuah gambaran filosofis dalam kehidupan leluhur kita sehingga para seniman membandukannya antara manusia dan burung. Namun, dibalik itu, kita harus memahami juga apa yang tersirat dibalik sang pencipta dari pahatan ini apakah ada misi-misi khusus yang mesti disampaikan ketika mempiswalkan Garuda ini dalam sebuah pahatan relief. Nah, uniknya di sini kalau kita membicarakan tentang Garuda adalah makhluk mitologi yang diakini sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu sebagai Dewa Kesuburan yaitu entah apa kaitannya dengan budaya di Nusantara dengan sistem agraris ya bahwasannya mitologi ini mengisyaratkan bahwasannya Garuda dalam kisah Adiparwa mengandung nilai-nilai mengandung makna-makna yang mesti kita ungkap dan mesti kita pelajari sehingga menjadi sebuah gambaran sebuah sesuluh sebuah pola hidup yang mesti kita lestarikan sehingga apa yang tersurat apa yang tersirat ketika leluhur kita menciptakan atau memvisualkan sang Garuda ini dalam sebuah pahatan candi selanjutnya Garuda sebagai putra sang winata itu banyak sekali memiliki gelap atau memiliki sebutan salah satunya adalah sebagai sang pembebas sang penakluk ular ya sang teja sang teja atau sang matahari ya memberikan pencerahan kemudian sang penebus dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan sebutan ketika sang Garuda ini menjadi sebuah daya cipta dalam penciptaan seni selanjutnya penelitian ini adalah penelitian khusus melihat tentang visualisasi visualisasi rupa bentuk Garuda dalam sebuah pahatan yang diciptakan oleh lelukur kita mari kita sama-sama belajar mari kita sama-sama memahami tentang sang Garuda ini yang menjadi lambang negara Republik Indonesia ya sehingga kita memahami maksud dan tujuan dari lelukur kita ketika memvisualkan Garuda dan makna-makna dibalik yang tersurat dari penggambaran Sang Garuda di Candi Prambanan ini sehingga menjadi sebuah pendidikan budi pekerti pendidikan tentang penghormatan terhadap karya-karya leluhur kemudian memahami pengetahuan-pengetahuan ketika menciptakan karya-karya ini sebagai sebuah warisan budaya yang dikategorikan situs dalam kebudayaan untuk itu dalam video ini saya berharap bahwasannya karya-karya leluhur mesti kita pelajari mesti kita lihat senyatanya dan mesti kita kembangkan untuk edukasi pendidikan terutama di pendidikan seni dan budaya sehingga kita bisa menghormati dan lebih menghargai dengan baik karya-karya leluhur yang begitu agung dan begitu luhur ketika disaksikan di jaman sekarang ini demikian dari saya mudah-mudahan tutur pahatan sanggaruda di candi perambanan ini menjadi sebuah lentera untuk kita menghormati karya-karya leluhur yang kita masih dapat saksikan hari ini demikian saya ucapkan terima kasih selamat selamat